Pasalnya, sosok pemimpin dianggap paling tahu bagaimana menyelesaikan masalah dan mengambil langkah-langkah yang harus diperlukan di tengah situasi krisis tersebut. Itu sebabnya penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki skill crisis leadership, apalagi di tengah situasi penuh ketidakpastian seperti yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ini. Hai, gue Salis, dan selamat datang di Career Insight. Di Career Insight kali ini, gue akan membahas tentang pentingnya krisis leadership saat pandemi COVID-19. Let's get started! Pada dasarnya, krisis leadership adalah kemampuan untuk memimpin di bawah tekanan yang terjadi akibat krisis. Ketika dihadapkan pada krisis, hal pertama yang dicari oleh seorang karyawan adalah seorang pemimpin. Pasalnya, sosok pemimpin dianggap paling tahu bagaimana menyelesaikan masalah dan mengambil langkah-langkah yang harus diperlukan di tengah situasi krisis tersebut. Itu sebabnya penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki skill crisis leadership, apalagi di tengah situasi penuh ketidakpastian seperti yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ini. Berikut adalah beberapa karakteristik yang sebaiknya dimiliki untuk menjadi successful crisis leaders. Fokus terhadap kontribusi yang bisa diberikan Sebagai seorang pemimpin, ketika menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 ini, kamu harus menyadari peran pentingmu dalam sebuah tim dan perusahaan. Kamu adalah orang terdepan dari timmu. Maka, sebaiknya kamu berfokus terhadap kontribusi yang bisa kamu berikan untuk tim dan juga perusahaan. Melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas untuk menyusun strategi. Pemimpin harus mampu untuk melihat gambaran besar dari suatu masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui korelasi sebab-akibat yang ditimbulkan satu sama lain. Setelah melihat gambaran besar, pemimpin bisa membuat strategi dan menggali lebih detail setiap konsekuensi dari suatu tindakan. Dengan begini, akan meningkatkan kemampuan pemimpin untuk melihat masalah secara realistis. Terbuka terhadap berbagai opsi penyelesaian masalah. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, pemimpin akan mempertimbangkan beberapa pendekatan. Gunanya untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, meskipun mungkin sebenarnya mereka telah memiliki preferensi solusi di dalam pemikiran mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka sesi brainstorming bersama tim. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Setelah melakukan brainstorming dengan tim dan mendengarkan saran-saran terbaik, pemimpin akhirnya berani untuk mengambil keputusan untuk sebuah solusi. Setelah itu, mereka akan bertanggung jawab sampai akhir untuk memastikan efektivitas solusi tersebut. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan solusi. Pemimpin menyadari bahwa bagaimanapun, solusi jangka panjang akan memerlukan input dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, pemimpin akan melakukan kolaborasi bersama untuk mendukung perkembangan solusi tersebut. Bersedia mendengarkan unpopular advice. Mungkin tidak sedikit pemimpin yang hanya mendengarkan yang sependapat dengannya. Tapi faktanya, pemimpin krisis yang sukses justru mau mendengarkan anggota timnya yang memiliki pendapat berbeda. Bersikap tenang, berani, dan positif. Ketika ada kabar buruk, mereka akan menyampaikannya dengan tenang dan tetap bersikap positif untuk menghindari kepanikan yang bisa tinggi. Selain itu, mereka cukup berani untuk membuat keputusan yang mereka yakini sebagai keputusan yang benar. Berani mengambil resiko dan mengakui kesalahan. Pemimpin yang berani mengambil resiko mungkin secara realistis akan menyadari titik-titik lemah dalam keputusan yang mereka ambil. Namun, jika pada akhirnya mereka membuat kesalahan atas keputusan yang telah mereka buat, mereka akan siap mengakui dan bertanggung jawab terhadapnya. Oke, sekian karir insight tentang pentingnya krisis leadership saat pandemi COVID-19 kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, karena Ekrut TV akan publish video baru setiap minggunya. Dan jika kamu sedang cari kerja, visit website kita di www.ekrut.com. Bye!